Selamat pagi guys, sekarang ini Mbak Gemblung jalan-jalan di Dusun Bejen, desa Wanurejo. Wanurejo juga desa wisata dan lurahnya namanya Mas Edy Suryantono. Dan di depan saya ini ya, lagi mau nanam kelengkeng ini ya, kalau ini namanya Pak Kos bukan Pak Edy ya, silakan ngomong untuk viewer, salam sehat apa gitu ayo, jaga kesehatan semuanya, jaga covid, pokoknya kesehatan penting ya. Ya, ini Pak Kos Yanto itu supaya viewer sehat ya, jaga prokes, supaya tidak terpapar covid gitu kan, pakai masker. Tapi Pak Kos ini nggak pakai masker ya, dan ini anaknya namanya Wahyu, sehat ya, putranya. Cewek ya, anak E. Sampeyan. Oh cowok, oh iya iya. Berapa sih sekarang anaknya? Satu masih? Satu, umur? Satu tahun. Masih, nah Sampeyan masih kerja di Pondok Tinggal atau sudah berhenti itu? Masih, masih di Pondok Tinggal ya. Nah, viewer ini ya, Wahyu ini putranya Pak Kos ya, Pak Kos, Mas Kos ini sobat saya, sudah lama kami bergaul sama-sama masih, kalau saya sih masih bujangan waktu itu. Wahyu, dan Wahyu ini karyawan Pondok Tinggal ya, Pondok Tinggal itu sangat dikenal, owner-nya Pak Budiyarjo. Pak Budiyarjo itu general ya, semasa bio masih hidup ya, Mbak Gemblung, Serawong juga. Ya, kebetulan Mbak Gemblung ini punya komunitas sastra, komunitas penyair, dan Pak Budiyarjo itu juga termasuk wikunya komunitas kami. Ya, semasa itu Mbak Gemblung sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Budiyarjo, almarhum, sambil ngopi di Pendopo atau di Omah Gandok ya. Ya, itu. Mantu dari Pak Budiyarjo ya, Mbak Gemblung akrab juga seperti Mbak Nini, almarhumah, juga Mas Umar Faisal. Mas Umar Faisal ini hobi fotografi dan jagoan banget. Wah, pokoknya oke lah jago soal fotografi. Viewer, ini saya masih berada di Dusun Bejen. Bejen ya, bukan Bejen ya. Itu, Dusun. Ini mau nanam, nanam, anu, kelengkeng. Ini dari Salaman ini. Biasanya dari Salaman, Salaman terkenal pembidikan, anu ya, wakti kultura. Cikal bakal dari Dusun Bejen ini tidak lain Mbak Beji. Makamnya berada di sebelah timur ya. Kapan-kapan Mbak Gemblung juga akan liputan ke Cikal Bakal Dusun Bejen, yakni Mbak Beji dan Nyai Beji. Dulu sih Mbak Gemblung, setiap malam Jumat tertirah di sana ya, di pojok sana lokasinya, di makam Mbak Kaki Beji dan Nyai Beji. Nah, rumah ini rumah yang ditempati anaknya Mas Kusyanto. Ini yang ini ya? Iya. Nah, ini bangun berapa lama ini Mas Kus? 20 tahun. 20 tahun, ini rehab ya kayaknya? Belum. Oh, belum? Belum. Oh, iya, ya. Terus yang sebelah sana? Kakak. Kakak. Kak Kambali. Oh, iya, kakaknya, kakaknya Jeningan ya? Iya, iya, iya. Pak, 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 Pak Bali itu tuh? Kak Kambali. Pak Kambali, iya. Semoga keluarga Sampian sehat semuanya ya? Amin, amin, amin. Siap, terima kasih, iya. Sehat itu penting untuk apa, bekerja enak, untuk menibadah enak juga. Untuk, iya, cerawung dengan teman, dengan togol. Yang penting kita kalau hidup di lingkungan itu harus jaga kerukunan, jaga patek guluran. Ya, keluar. Biasanya, kalau saya jalan-jalan ke Becer, ya, anu, mampirnya, pinaraknya ke tempat Mas Kosianto ini. Ya, lagi ngopi. Ya, ngopi, ya, kalau ada nasi ya, saya disuruh makan karena di sini tuh, anu ya, jadi sedulur gitu loh. Dan sempat juga liputan waktu Idul Adha itu menyembelai anu ya, sapi gude-gude itu ya. Ada berapa sapi itu kayaknya? 6 sapi, kambingnya 19. Nah, viewer, ini kan artinya di Dusun Bejan ini makmur lah. Nah, Idul korban ya, itu menyembelai sapi besar-besar 6 dan kambingnya 19. Nah, ini kan semuanya kebagian dan yang lainnya di dropping, keluar ya kayaknya itu di anu, apa istilahnya di, apa, yayasan-yayasan itu. Itu makna berbagi ya. Berbagi itu penting. Manusia, ya, apalagi kita sebagai kaum muslim, mu'min, itu harus ngerti berbagi ya. Kalau nggak ngerti berbagi ya, artinya belum benar-benar sebagai muslim atau mu'min yang baik. Rasulullah juga mengajarkan untuk berbagi kan. Jadi, ya, kita harus mengikuti sunnah rosul. Kita kalau bekerja diniati ibadah supaya barokah. Bahkan ketika kita makan pun niatnya juga anu untuk ibadah. Wah, ini kok baga belum jadi kayak Tau Siyah ini, Mas Kosya. Itu saja liputan di Dusun Becen, Desa Wisata Wanwerjo, Borobudur. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel ini. Pesan Mbak Gemblung, ya, jaga kerukunan. Tingkatkan semangat usaha, semangat kerja apa saja. Kemudian, karena ini masih pandemi ya, tetap ikuti prokes. Memakai masker itu masih sangat penting. Sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan. Oke, salam sedujuran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.